Oke, kembali lagi ya. Sinal Youtube Bimbel P3K Pak Amir untuk guru kebutuhan khusus. Hari ini ya, hari 2 hari ini sudah banyak member yang melaporkan hasil-hasilnya. Ini contohnya saja ya. Oke, yang mau nilai P3K guru di atas 575 silahkan ya hubungin. Yang masih ujiannya masih tanggal dari sekarang yang 26 ya. 26 sampai tanggal 4 masih ada ujian itu di provinsi atau kebanyakan manapun. Yang lihat video ini yang mau nilai di atas 575 silahkan ya. Dihubungi kontaknya 0852-3019-6013 dan 0823-0470-2426. Oke, ini biayanya. Ini nomor tujuannya. Hari ini ya, saya cekkan dulu, lihat-lihat laporan. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ya, nilainya 586. Banyak soal teknis yang keluar Pak. Sangat membantu Bimbel Bapak. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Urutan pertama, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke laporan berikutnya. Ini kita besarkan. Oke. Assalamualaikum Pak Amir. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Selama ini saya dari Sulawesi Negara, Kabupaten Munda Barat. Alhamdulillah baru selesai tes Pak. Dapat nilai 602. Dari 400 orang yang tes tadi, saya hutan 2. Soal-soal Bapak ajarkan semua yang masuk. Sama persis. Saya selalu Pak Amir dan keluarga. Amin. Guru kelas. Oke ini ya. Ini kita baca terakhirnya. Terima kasih Pak. Yang kita kirim semalam, saya fokuskan pelajari. Alhamdulillah keluar semua. Masih ada. Saya buat langsung ya. Untuk ringkasannya sudah jelas. Itu insya Allah pasti masuk ya. Materi dan soalnya langsung. Insya Allah pasti masuk. Silahkan ya. Yang mau. Masih ada ujian. Masih tanggal 26 sampai tanggal 4 Desember. Masih ada ujian. Silahkan dimasuk. Kalau mau nilai 575 ke atas. Tapi tergantung juga. Tergantung usaha dan doa juga. Jadi saya hanya memfasilitasi saja. Memfasilitasi soal-soal yang mungkin masuk. Oke. Ini ya tadi baru ujian juga. Nilainya 602 ya. Dari Jambi ya. Dari daerah saya. Ini Jambi alhamdulillah. Guru matematika ya. Nilainya 602. Berkas lalu Pak. Untuk apa? Alhamdulillah. Ini pasti lolos ya. Karena kuotanya 225. Dan Serdik 500. Jadi lolos di pikat 2. Oke. Kita ke soal yang ini lagi. Pak jangan silispatnya saya. 582 juga lolos ya. Karena ini juga guru kelas ya. Kuotanya juga banyak. Nilainya besar juga. Alhamdulillah. Dia mungkin malu 582. Padahal itu tinggi. 582 itu udah bagus sekali. Oke. Sekali lagi Pak. Lanjut. Pak baru selesai Pak. Bimingannya. Soalnya mirip yang terakhir bocoran. Terakhir bocoran sangat membantu Pak. Tapi nilai saya 586. Ya Alhamdulillah ya. Sudah sangat baik. 586 itu juga sangat baik. Sudah sangat-sangat baik 586. Oke. Ini top score juga ya. Nilainya 600. Alhamdulillah ya. Amin ya. Oke. Ini juga nilainya 599 ya. Peringkatnya. TO Pak. Sangat membantu Pak. Berkah ya. TO-nya sangat membantu. Benar. Dua TO terakhir itu sangat membantu. TO latihan. Sama TO bocoran itu sangat membantu. Oke. Serta materi-materi juga sangat membantu. Oke. Ini juga tes ya. Mantap bocorannya. Soalnya pendek Pak. Perindakan positif sesuai dengan. Bagaimana upaya terkait masalah. Kurang lebih begitu Pak. Saking senangnya. Halo Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Nilainya juga 594. Oke. Alhamdulillah. 575 juga bagus ya. Ini juga kuota guru kelas. Bahas banyak juga ya. Alhamdulillah. 575 juga bagus ya. Targetnya 575 emang. 583 ya. Sudah bagus juga. Jadi kalau sekarang ini mau nilai aman ya. Di atas 575 ya. Sekarang ini karena sudah banyak sekali ya. Yang ujian. Jadi sekarang ini yang ujian yang terakhir ini. 575 sudah aman ya. Sudah mulai-mulai aman. Tapi kalau kuota yang besar. Oke. Assalamualaikum Pak Amir. Nilainya saya 581 Pak. Informasi 587. Pelamar 602 ya. Dari sini sudah nampak. Lulusnya ya. 581 nilainya. Ini 587. Kuota pelamar 602 sudah pasti lulus. Oke. Lanjut lagi kita ke ini. Puji Tuhan Pak. Pertama dari satu kemarin. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ini tanggal 21. Nilainya juga tinggi ya. Alhamdulillah. Ini laporan-laporannya. Oke. Ini 575 juga. Alhamdulillah ya. Sudah baik juga. Jadi targetnya 575 sudah nyampe semuanya. Tewo-tewo Bapak sangat membantu. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut lagi nih. 594 ya. Jadi kalau mau ujian tuh ya minum vitamin dulu ya. Biar jangan panik minum vitamin. Karena 2 jam 10 menit atau 2 jam setengah itu diduduk situ ya. Itu harus ada kesehatan juga dijaga ya. Jangan panik dan minum vitamin. Tenanglah dan sering latihan. Sudah. Yang bagi ujian tanggal 26 sampai tanggal 4. Ya. Bisa ya. Dihubungin nomor saya. Atau yang bagi yang mau saja. Oke. Ini nilai 594. Alhamdulillah juga ya. Ini laporan saja ya. Saya rasa member saya sudah lebih dari 600 sampai 1000 orang lah. Sudah mendapatkan nilai yang di atas 575 lah. Atau 570 ke atas. Alhamdulillah. Ini juga 579 ya. Alhamdulillah. Oke. Udah bahagia-bahagia itu. Ini juga 64 ya. Ini juga Pak. Selamat siang Pak Amir. Saya ucap terima kasih. Bimbingan-bimbingan semuanya. Semoga Bapak Amir sukses selalu. Selamat siang Bapak sangat membantu. Saya ujian kemarin. Saya cita tiga. Nama sepat. Peringat satu ya. Peringat satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Peringat satu. Ini juga jurusan Pak I. Alhamdulillah Pak. Peringat tiga. Alhamdulillah. Oke. Ini juga ya. Alhamdulillah. 591 ya. 591 juga baik ya. Oke. Ini dia ya. Baca dulu ya. Oke. Alhamdulillah. Lanjut lagi ke. Nah ini juga 591. Alhamdulillah. Tadi yang tadi. Pak Amir. 597. Ya Alhamdulillah ya. 597 juga Alhamdulillah. Oke. Ini juga skor 600 ya. 600 mantap ya. Skor 600 mantap ya. 600 udah mantap itu. Ini juga 576. Alhamdulillah. Oke. Ini 585. Alhamdulillah ya. Kuotanya 1.9. Kelamarnya masuk lah. Kok 585 tuh udah masuk. Insya Allah masuk. Ini Alhamdulillah 602 ya. Peringkat 2. Alhamdulillah. Masuk juga. Ini 591. Alhamdulillah. Yang ini 576 juga. Alhamdulillah ya. Udah banyak. Oke. Ini nilainya juga 592. Oke. Paling tinggi Alhamdulillah Pak. Saya melihat peringkat. Kuotanya banyak ya. Kuotanya banyak ya. Udah nilai segini ya. Udah aman ya. Udah aman. Gak usah pening kalau nilai segitu. Udah pasti aman kalau kuota banyak. Kalau kuotanya sedikit. Nah itu nilainya harus 585 katas. Atau 590 katas. Selamat kuatnya Pak Amir. Oke. S2. 551. Alhamdulillah. Ini juga 585. Alhamdulillah. Nilai 583. 594. Alhamdulillah. 586. Ya. 586. 576. Alhamdulillah. 599. Ya. 589. 609. Wah tinggi juga ya. 509. Sangat tinggi ya. Nilainya 59. Alhamdulillah. Ini juga 590. Masuk dia ya. Kalau mau rekap sendiri bisa ya. Bapak Ibu tinggal rekap sendiri aja ya. Dari pelamar itu Pak Ibu rekap sendiri. Cari sendiri aja. Kawan-kawan nilai berapa tinggal diurutkan. Mana yang Bapak Ibu. Kira-kira lah. Kira-kira di mana posisinya. Itu rekapan sendiri ya. Walaupun belum dihitung serdik. Tapi bisa rekapan sendiri. Bisa cari serdik dan keduanya berapa. Oke. Kita lanjutkan ke Alhamdulillah ya. Ini juga. Ini posisi kedua sesi. Ya. Ini ya bagi yang mau ya. Bagi yang mau silahkan ya. Bagi yang mau. Mendaftar ya. Atau. Mendapatkan nilai liat estima 75. Silahkan ya. Ini yang dikasih. Oke. Ada FR. Managerial. Social school ya. Ada wancara. Jadi kalau soal social school. Wancara. Managerial ini udah tau. Jawabannya tuh udah langsung nampak. Di pilihan jawaban. Tinggal yang ini. SGT ini. SGT yang. Harus teliti. Harus hati-hati. Jadi harus ada materi yang. Yang dibaca dulu ya. Tentang literasi. Numerasi dan lain sebagainya. Dan sering latihan. Oke. Yang itu ya. Untuk hari ini ya. Untuk menyampaikan hasil-hasil ya. Ujian dari para member ya. Sebagian-sebagian ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Yang ujian tanggal 26. Tanggal 4 nanti. Nilainya lebih tinggi lagi. Dan lebih baik lagi. Oke. Dan ya minimal di atas timah 75 lah. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.